Intro Hai semua, salam sejahtera Malaysia Tuan-tuan dan perempuan semua Selamat datang ke channel Vels Lifestyle Oke baik, saudara-saudara, tuan-tuan dan perempuan yang menonton hari ini Setelah Muhyiddin Yassin yang telah dijadikan sebagai suspek untuk Janawi Bawa SPRM telah mengesahkan bahwa Muhyiddin Yassin menjadi suspek Hari ini saudara-saudara, satu lagi kejutan besar yang berlaku kepada Presiden Bersatu tersebut Dan juga pengurusi Perikatan Nasional Setelah sebelum ini, Bersatu ataupun PN Muhyiddin Yassin mendakwa bahwa dalang bagi kes rasuah bekas ketua penerangan Bersatu Yaitu Wan Saiful Wanjan Dalangnya adalah Ahmad Zahid Hamidi Hmm, saya pun tertanya-tanya Kenapa Muhyiddin Yassin membuat pendedahan bahwa Dalang untuk isu ataupun kes rasuah Wan Saiful Wanjan adalah Daripada dalangnya adalah Zahid Hamidi Yaitu Presiden UMNO sendiri Dan akhirnya BN telah mengambil satu keputusan Satu keputusan yang mengejutkan untuk Presiden Bersatu untuk Muhyiddin Yassin Menurut satu artikel yang saya lihat, Malaysia Kini Barisan Nasional menghantar surat tuntutan kepada Muhyiddin dan Azmin Ali Oke, Saudara-saudara, sebelum saya meneruskan Saya meminta Jasa baik untuk Anda semua membantu channel ini Dengan menekan butang like Boleh share di persilahkan dan tekan butang subscribe Terima kasih Oke, kita teruskan Barisan Nasional telah menghantar surat tuntutan kepada pemimpin bersatu Yaitu Presiden Muhyiddin Yassin Dan juga Ahli Majelis Pimpinan Tertinggi Ataupun MPT yaitu Muhammad Azmin Ali Surat itu juga berhubung Kenyataan mereka yang mendakwa Pengerusi Barisan Nasional Ahmad Zahid Hamidi Menjadi dalang di sebalik pertuduhan Rasuah ke atas bekas ketua penerangan bersatu Yaitu Wan Saiful Wanjan Dan yang kini beliau telah meletakkan jawatan Dalam satu kenyataan Pengarah Komunikasi Barisan Nasional Yaitu Samsul Anwar Nasarah Berkata Membuat pendedahan bahwa Surat tuntutan tersebut adalah Untuk menuntut Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin Dan juga Azmin Ali Untuk membuat permohonan maaf Secara terbuka Menarik balik kenyataan dan membayar pampasan Atas dakwaan yang dibuat Oke saudara-saudara apa yang saya lihat disini Adakah kenyataan daripada Muhyiddin Bahwa Zahid Hamidi adalah dalang Untuk isu ataupun Kes rasuah yang dihadapi oleh Wan Saiful Wanjan Adakah benar memang Zahid Hamidi menjadi dalang Dan pada akhirnya Barisan Nasional Mengambil keputusan untuk menghantar Surat tuntutan kepada Presiden Bersatu Melalui siri tuduhan ini Jelas kelihatan Kedua-dua individu utama Dalam Parti Perikatan Nasional ini Mencipta Belbagai alasan Untuk menyembunyikan masalah Korup dan rasuah Yang ada di dalam PN Adakah bermakna banyak lagi rasuah Yang masih disembunyikan Dan akhirnya perlahan-lahan Satu demi satu Dibongkar dan rasuah ini Dilondehkan Dan Disebarkan Dibocorkan Tindakan menuding jari Dilihat seperti langkah yang biasa Untuk menutup kelemahan Dan menjadikan diri mereka Sebagai mangsa Pendakwaan politik Salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Fels Lifestyle Tuan-tuan dan bapak semua Setelah apa yang kita dapat lihat Apa yang berlaku dalam UMNO Pada hari ini Setelah beberapa pemecatan Beberapa penggantungan ahli Dalam UMNO Termasuklah Cucu kepada pengasas UMNO sendiri Yaitu Hishamuddin Husin Dan kita dapat melihat Ismail Sabri Yaakob Apa peranan beliau hari ini Dan beliau Dilihat seperti nak Mengundurkan diri Adakah beliau benar-benar Mahu mengundurkan diri Dalam UMNO Mahu meletakkan jawatan Sebagai presiden UMNO Ataupun mungkin Tidak Kuasa ataupun Pengaruhnya Semakin berkurang setelah Tidak Terpilih untuk menjadi Perdana Menteri Mempertahankan jawatan Sebagai Perdana Menteri Selepas kekalahan Teruk BN Pada pilihan Daya Umum ke-15 Apa yang saya nak Sampaikan disini Apa yang saya dapat lihat Kenapa saya kata mungkin Ismail Sabri Nak undurkan diri Nak letak jawatan Setelah saya melihat Beberapa artikel Dan ini sangat menarik Perhatian saya Menarik minat saya Untuk saya sampaikan Kepada semua penonton Berkenaan dengan 7 calon Naib presiden UMNO Ismail Sabri Tak hantar borang Untuk mempertahankan Jawatan Adakah ini kita dapat Lihat bahwa Ismail Sabri Tidak mahu Mempertahankan Jawatannya lagi Oke Saudara-saudara Tuan-tuan Dan puan-puan Sebelum saya meneruskan Saya meminta Jasa baik anda Untuk Bantu channel ini Kembangkan channel ini Dengan menekan Butang like Dipersilakan share juga Dan tekan butang Subscribe Selepas berakhir Tempoh menghantar Borang pencalonan Pemilihan UMNO 8 calon Mengesahkan Akan bertanding Bagi merebut Jawatan Naib presiden Parti Dan Di antara 8 ini Tidak ada nama Ismail Sabri Yaakob Bagaimanapun Saudara-saudara Daripada 8 calon Yang menghantar Borang Borang pencalonan Seorang calon Telah menarik diri Dan kini tinggal Hanya 7 calon Sementara Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob Yang juga Kini adalah Naib Presiden UMNO Tidak menghantar Tidak menghantar Borang Pencalonan Untuk mempertahankan Jawatannya Oke Tuan-tuan dan Bapak-bapak semua Apa pendapat anda Adakah memang Kita dapat melihat Bahwa Ismail Sabri Yaakob Tidak akan mempertahankan Jawatannya Akan mengundurkan diri Setiausaha agung Barisan Nasional BN Datuk Seri Dr. Zambri Abdul Qadir Mengesahkan Telah menarik diri Daripada pertandingan Jawatan Naib Presiden Selepas menghantar Borang Bagi Datuk Seri Dr. Zambri Abdul Qadir Pula Telah menghantar Pencalonan Namun Pada akhirnya Menarik diri Tapi untuk Ismail Sabri Yaakob Pula Beliau tidak Beliau langsung Tidak menghantar Borang Pencalonan Setiausaha agung Maafkan saya Setiausaha Jawatan Kuasa Pemilihan UMNO 2023 Datuk Mustafa Yaakob Ketika mengesahkan Perkara itu Telah memaklumkan Tidak ada Pencalonan baru Bagi jawatan itu Diterima Sehingga tempoh Menemukan Mengemukakan Pencalonan Berakhir Pada jam 5 petang Tadi Jadi saudara-saudara Adakah ini bermakna Memang Ismail Sabri Yaakob Dan juga Zambri Akan menarik diri Di dalam UMNO Ataupun hanya menarik diri Di dalam Merebut jawatan Naib Presiden UMNO Apa komen Anda Teruskan bersama di dalam channel ini Untuk perkembangan politik yang seterusnya Terima kasih telah menonton!